Ya, kita lanjut lagi ya, tadi mengenai huruf, apa tadi, Mimikri, Mimikri ini, intinya kata kuncinya adalah mengadopsi ya, atau mengadaptasi suatu bentuk khas atau meniru karakter tertentu yang sudah ada. Jadi, kayak termasuk font yang Jawa palsu itu juga termasuk huruf Mimikri, font Jawa palsu itu ya kayak huruf Jawa, tapi sebenarnya dia bisa baca, kadang-kadang juga font itu bisa kayak huruf-huruf Thailand gitu ya, untuk branding dari sebuah produk, misalnya Thai tea, nah itu juga, atau mungkin restoran Jepang, seolah-olah hurufnya itu adalah huruf Jepang, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya kita bisa membacanya ya. Jadi, huruf-huruf biasa yang divisualisasikan saja, meniru, atau mengadopsi apa yang sudah ada. Nah, lalu selanjutnya itu ada huruf ornamental, sebenarnya huruf ornamental ini sama dengan huruf dekoratif, jadi saya hanya akan menambahkan aja kalau ada istilah ornamental, supaya Anda tidak bingung ya, ketika banyaknya istilah-istilah yang beredar. Jadi, kalau kita sudah belajar huruf dekoratif ya, nah ini kata lainnya adalah huruf ornamental, ini juga lebih artistik ya, untuk branding. Nah, dia lebih mengalami modifikasi, modifikasinya itu bisa berupa arsiran, atau mungkin ada efek-efek semacam, ada kayak seorang-orang ini berdimensi, ada shadingnya seperti ini ya, seperti yang coklat dealer ini, kemudian atau ada love-love-nya seperti ini, sebenarnya kadang-kadang dia bentuknya itu sans serif, kayak yang fabrics ini. Jadi, sebenarnya fabrics ini kalau misalnya dalamnya ini tidak ada teksturnya, dan di luarnya ini tidak ada garis putus-putusnya, kita bisa golongkan fabric ini ke dalam sans serif, ya, karena dia tidak punya kaki, tidak punya sirif maksudnya. Nah, tetapi karena ada efek tekstur, ada efek garis putus-putus di tepinya, maka kita menggolongkan ini ke dalam dekoratif tadi, ya, dan sirkus. Ini juga, ini kita bisa golongkan ke dekoratif, jelas, ya, atau ornamental, sama, ya, dekoratif dan ornamental itu sama. Jadi, di sirkus ini kalau kita lihat, sini ada kayak motif-motifnya, ada semacam pewarnaan, tetapi hanya bagian atas-atasnya saja, ya. Cookie Monster ini juga ada arsir-arsirnya, ada love-nya. Nah, itulah kiranya pengayaan, ya, teman-teman. Jadi, kalau kemarin memang sudah, ya, ini ada tambahan saja, supaya memang teman-teman itu tidak bingung dengan banyaknya istilah klasifikasi huruf, ya. Dari mulai serif, kemudian sans serif, ya, serif ini nama lainnya apa? Kemarin ada huruf roman, ya, kan, serif atau roman sama. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah huruf san serif, dia tidak punya kait atau tidak punya sirif. Kemudian, ini contoh-contohnya, ya, nanti bisa dicari sendiri, saya rasa ini sudah familiar, teman-teman pernah pastinya, ya, menggunakan beberapa font di sini, terutama arial mungkin, ya, atau bebas. Ini font ini sangat populer sekali, ya, pulvetica, nah, itu sering digunakan untuk event-event, untuk judul-judul, headline, kemudian untuk kepentingan poster, itu juga cocok biasanya, yang sans serif ini untuk lebih ke headline-nya, ya. Ini tadi, setelah itu ada monospace, ya, ini saya review aja sedikit, ya, tadi kita sudah semuanya belajari. Monospace, kata kuncinya adalah jarak antar huruf itu selalu sama. Nah, contohnya ini. Jadi, dia efeknya jadi boros, kalau menulis menggunakan monospace ini. Script, itu kata kuncinya seperti tulisan tangan, ya, biasanya dia latin atau miring. Kemudian ada font juga namanya mimicry, mimicry itu mengadaptasi bentuk khas, ya, karakter tertentu yang sudah ada, ya, Arab, Jawa, Thailand, dan lain-lain. Kemudian ornamental, dia lebih ke yang ada dekoratifnya, jadi ada modifikasi ke arah dekoratif, ya, atau juga ornamental itu disebut juga huruf dekoratif. Nah, contoh-contohnya ini, dan tentunya masih banyak lagi, ya, teman-teman nanti bisa cari di dafton, kemudian google font, itu akan banyak sekali, dan di website itu biasanya dia sudah terkategorisasi, ya.